Hai, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Prima. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kali ini saya akan mereview salah satu produk unggulan dari PT. Inutara Persada. Karena produk ini sangat cocok bagi Anda yang bergerak di bidang perhotelan, kafe, restoran, ataupun mungkin Anda bergerak di bidang catering. Nah, selain itu kita juga bisa lihat di belakang saya ini sudah ada kapsul bed. Yang mana produk ini sangat cocok sekali bagi Anda yang ingin berinvestasi di bidang perhotelan. Namun kali ini kita tidak akan mereview mengenai kapsul bed. Kita akan mereview produk yang ada di depan saya ini. Ini adalah Tomori Under Counter Refregulator GEGN 3160TN. Apa saja fitur-fitur unggulan dari produk ini? Mari kita simak video ini sampai selesai. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut fitur-fitur apa saja yang ada di dalam Under Counter Tomori GX-GN 3160TN. Sebelumnya kita akan unboxing dulu. Oke, kita unboxing dulu. Kameramen. Oke, kita bisa lihat ya ini packaging dari Tomori GX-GN 3160T. Nah, di atasnya juga ada stereo foam seperti ini. Ini bagus sekali ya. Jadi, menghindari benturan-benturan saat pengiriman. Jadi, barang Anda terima dalam keadaan yang sangat baik karena dilindungi oleh stereo foam-stereo foam ini. Oke, kita amankan dulu stereo foam-nya. Oke, ini dia penampakan Under Counter Tomori GX-GN 3160TN. Wow. Ini solid sekali. Dan semuanya full stainless. Ini sangat mantap ya. Ini bagian atasnya ini bisa digunakan untuk berkegiatan misalnya untuk mempersiapkan minuman-minuman atau mempersiapkan makanan, dessert mungkin ya. Ini juga bisa diaplikasikan ke model yang ada raknya ya. Jadi, kalau misalnya di tempat lain atau Anda sudah memiliki rak yang stainless, bisa diaplikasikan, disambung ya di sini ya. Jadi, di sini ada drawer-drawer di bagian atas. Dan itu dapat membantu mensiasati apabila Anda memiliki ruang atau memiliki dapur yang cukup kecil. Nah, kita bisa lihat juga selain bagian atas yang solid dan sudah berbahan stainless steel, kita bisa lihat di bagian depan ini juga sudah full stainless steel. Nah, ini yang berbeda dari Tomori Under Counter yang beberapa waktu kita review ya. Kalau beberapa waktu yang kita review itu depannya kaca. Kalau ini depannya kita bisa lihat ya ada drawer-drawer, totalnya ada 6 buah drawer. Seperti apa penampakan di bagian dalam? Kita akan lihat satu persatu ya. Nah, seperti ini drawer-nya. Wow, mantap ya. Dan kita bisa lihat, sudah sistem magnetik untuk bagian karetnya. Drawer-nya ini juga sangat smooth sekali ya, karena di bagian sini ada roller. Jadi, bagian drawer-nya ini smooth. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi, totalnya ada 6 buah drawer. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini penting sekali bagi Anda yang ingin menyimpan berbagai jenis produk yang mau disimpan di dalam Under Counter Tomori ini. Misalnya Anda ingin menyimpan sayuran di sebelah mana, mentega, bumbu-bumbu halus mungkin. Atau misalnya Anda akan menyimpan bagian-bagian atau misalnya produk-produk yang ingin siap Anda masak ya. Misalnya tepung atau pewarna makanan atau apa bisa disimpan di sini. Jadi, di setiap drawer ini juga sudah disediakan kotak seperti ini. Dan dari bahan stainless juga. Ini tebal sekali ya. Nah, untuk rail-nya juga sangat tokoh. Jadi, bisa menopang beban yang cukup berat. Kita bisa lihat. Ini saya tekan-tekan masih mantap banget ya. Oke. Untuk menunjang kinerja yang stabil, Tomori Under Counter GX-GN 3160 ini dibekali dengan kompresor Embrako dari Brazil ya. Jadi, kita sudah tahu bahwa Embrako adalah salah satu merek terkenal di bidang refrigrasi. Nah, selain itu juga kita bisa lihat di sebelah sini ya. Kita bisa lihat di sebelah sini. Nah, ini adalah bagian dari sistem refrigrasi yang ada pada unit Tomori Under Counter GX-GN 3160 TN ya. Di sini ada termostat digital. Ini menggunakan termostat digital Dixle made in USA. Jadi, kita sudah tahu ya bahwa Dixle adalah salah satu komponen atau adalah salah satu manufaktur komponen-komponen refrigrasi ya. Kita bisa lihat. Jadi, Tomori ini menggunakan termostat digital dari Dixle. Selain terkenal sangat kuat dan tahan lama, Dixle ini juga mudah sekali dioperasikan. Jadi, tidak rumit ya cara pengoperasiannya, cara settingnya juga tidak susah. Dan kita juga bisa lihat di sini ada kunci ya. Nah, ini sangat penting sekali. Ini memudahkan bagi pengguna Tomori Under Counter GX-GN 3160 untuk melakukan maintenance rutin pembersihan ataupun misalnya troubleshooting ya. Ini bisa dibuka kuncinya seperti ini. Nah, kita langsung bisa lihat ya. Inilah bagian sistem refrigrasi pada Tomori Under Counter GX-GN 3160. Nah, kita bisa lihat di sini ada semacam filter. Nah, ini fungsinya adalah untuk memfilter udara yang masuk ke dalam kondensor. Ini penting sekali karena pada umumnya under counter tipe-tipe seperti ini ditempatkan di kitchen ya atau di ruang-ruang yang penuh dengan komponen-komponen lain. Misalnya, berdekatan dengan area memasak atau berdekatan dengan area persiapan makanan ya. Nah, karena apa? Apabila tidak ada filter di sini, maka uap-uap tersebut atau asap-asap tersebut bisa jadi terhisap oleh kipas kondensor. Nah, karena banyak mengandung minyak misalnya, maka bagian kondensor akan cepat kotor apabila tidak menggunakan filter seperti ini. Oleh karena itu, Tomori GX-GN 3160 ini menggunakan filter kondensor seperti ini. Dan ini mudah sekali dibersihkan. Kita tinggal tarik ke atas dan kita lepas seperti ini ya. Tinggal dicuci dengan air bersih, dengan air sabun. Dibersihkan, dikeringkan, lalu kita bisa langsung memasangkannya kembali seperti ini ya. Mudah sekali masangnya. Nah, untuk dimensi dari Tomori GX-GN 3160 ini juga cukup minimalis ya. Dengan ukuran sebesar ini, dengan kapasitas penyimpanan sampai dengan 417 liter. Untuk dimensinya sendiri hanya 1760 mm ya, untuk panjangnya. Untuk lebarnya 800 mm, sedangkan ketinggiannya ini hanya 500 mm. Oke ya, kita bisa lihat di sini, di bagian depan pintu ini juga tersedia ventilasi yang cukup banyak. Nah, ini fungsinya seperti tadi, untuk mengalirkan udara masuk ke dalam kondensor. Sehingga proses pendinginan atau sistem refrigrasi bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk di Tomori Under Counter GX-GN 3160 ini, menggunakan refrigran R134A yang sudah terkenal ramah lingkungan dan hemat energi. Nah, untuk daya yang digunakan pada Tomori Under Counter GX-GN 3160 ini sangat kecil sekali ya. Hanya berkisar 217 Watt saja. Jadi, untuk penyimpanan sebesar ini sampai dengan 6 drawer dan hanya mengonsumsi daya yang sangat kecil, hanya sekitaran 200 Watt saja, ini sangat-sangat efisien ya. Nah, selain itu juga kita bisa lihat ada 4 buah kaki yang menggunakan bahan stainless steel juga. Nah, ini kaki ini juga bisa diatur ketinggiannya. Jadi, Anda tidak perlu khawatir apabila di area Anda, di kitchen Anda, di dapur Anda ini bagian lantainya itu tidak rata. Oke, untuk Tomori GX-GN 3160 ini kita sudah hubungkan dengan sumber arus listrik atau dengan catu daya ya. Kita sudah hubungkan. Kita akan langsung menghidupkan Tomori Under Counter GX-GN 3160. Nah, caranya mudah sekali, di sini ada tombol warna hijau, kita tinggal tekan. Nah, langsung hidup. Untuk termostat digitalnya atau kontrolernya ini sudah langsung hidup ya. Untuk saat ini menunjukkan temperatur 27 derajat. Jadi, di dalam ruangan penyimpanan, di bagian drawer-drawer ini, ya, di bagian drawer-drawer ini, temperaturnya sekarang ini adalah 27 derajat. Nanti, setelah sistem refrigrasi berjalan, maka temperatur ini akan berangsur-angsur turun. Nah, untuk temperatur yang diizinkan pada Tomori GX-GN 3160 ini berkisar antara 2 sampai 8 derajat. Oke, kita bisa lihat di sini ya, masih ada start delay ya, kita bilang. Karena di sini ada lambang, sistem refrigrasinya masih flashing ya, lampunya. Nanti, setelah beberapa menit, nanti lampu ini akan standby, maka sistem refrigrasi sudah bisa dikatakan berjalan. Dan tandanya, selain lampu ini sudah standby, maka akan terdengar bunyi kompresor dan kipas kondensor. Selain itu juga, di bagian dalam ruang penyimpanan Tomori GX-GN 3160 ini juga ada kipas, yang fungsinya adalah untuk mensirkulasi udara dingin ke seluruh drawer, sehingga pendinginan lebih cepat dan merata. Nah, pemirsa, kita sudah lihat ya, di sini sudah standby dan sudah ada suara kompresor dan kipasnya sudah berjalan. Maka, sistem refrigrasi sudah bekerja ya, kita tinggal tunggu beberapa saat sampai temperatur yang kita inginkan tercapai. Oke, saya juga akan menunjukkan betapa mudahnya saat akan men-setting temperatur pada Tomori GX-GN 3160. Nah, caranya simple sekali, kita hanya tekan tombol set ya, tahan beberapa detik sampai muncul seperti ini ya. Nah, seperti ini sampai tulisan derajat celciusnya ini bergedip, tinggal kita naikkan. Nah, misalnya kita setting di 1 derajat ya, oke 1 derajat kita bisa setting, oke tekan sekali lagi, nah sudah tersimpan. Jadi, untuk range setting dari Tomori GX-GN 3160 ini, range penyetingan temperaturnya minus 2 sampai dengan 8 derajat ya, tapi idealnya untuk unit ini tetap chiller ya, bukan freezer, jadi untuk penyimpanan-penyimpanan dengan suhu plus. Oke, kita bisa lihat ya, di sini sudah turun jadi 25 derajat celcius, yang awalnya tadi 27 derajat celcius. Nah, ini padahal baru hidup beberapa menit saja ya. Nah, yang lebih menariknya lagi dari Tomori GX-GN 3160TN ini adalah garansi sampai dengan 1 tahun untuk kompresornya, 3 tahun untuk elektrikal atau PCP kontrolnya, atau Anda langsung mengakses website resmi PTN Utara Perseda. Nah, linknya ada di bawah ini ya. Oke, kita akhiri dulu video kali ini, ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube PTN Utara Perseda, nyalakan juga loncengnya supaya Anda mendapatkan update-update terbaru dari PTN Utara Perseda. Untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai produk-produk menarik lainnya, bisa Anda tinggalkan di kolom komentar. Atau mungkin Anda ingin merequest produk-produk menarik dari PTN Utara Perseda, yang selanjutnya ingin kita review, Anda boleh tinggalkan di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kita kali ini, ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Prima, pamit unruf diri. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!